Beberapa fakta mengenai kehidupan seorang Paus Franciscus. Jorge Mario Bergoglio yang dikenal sebagai Paus Franciscus dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1936 di Buenos Aires. Beliau tumbuh besar di Barrio de Flores, sebuah lingkungan kelas pekerja. Jorge adalah putra imigran Italia. Ayahnya Mario adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan kereta api dan ibunya Regina adalah seorang istri yang berdedikasi untuk membesarkan kelima anak mereka. Selama masa kecilnya, ia pasti berbahasa Italia dan Spanyol sejak dini. Keluarga Bergoglio menanamkan nilai-nilai yang baik pada disiplin mereka seperti Jorge dan saudara-saudaranya selalu harus membersihkan piring mereka setelah makan malam dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari membuang makanan. Melalui berbagai pengalaman, Jorge tumbuh akrab dengan berbagai lapisan masyarakat di Argentina. Beliau saat mahasiswa juga pernah bekerja sebagai petugas penjaga pintu klub malam dan mengusir orang-orang mabuk. Bekerja juga sebagai petugas kebersihan dan bahkan sebagai teknisi laboratorium setelah menerima diplomanya. Fakta unik lainnya mengenai Paus Franciscus Paus Franciscus hanya memiliki satu paru-paru kehilangan sebagian besar paru-parunya saat berusia 21 tahun karena infeksi parah namun hal ini tidak menghalanginya untuk menjadi pemimpin spiritual bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, Paus Franciscus adalah Paus pertama dari Ordo Yesuit juga Paus pertama yang berasal dari Amerika Selatan. Beliau dikenal karena kesederhanaannya bahkan menolak tinggal di Istana Apostolik dan memilih tinggal di rumah tamu Vatikan. Paus Franciscus hanya hidup dengan satu paru-paru dan hidup penuh dengan kesederhanaan sungguh menginspirasi.